Al-Masih itu untuk seorang uas itu seperti apa sih? Kami wajib mengimani siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa, berarti dia tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi keyakinan kami kepada dia adalah seorang Rasul utusan Tuhan, yang diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan manusia. Jadi kami tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Maryam, tidak ada orang Islam yang akan mencelah Nabi Isa dan Maryam, karena mereka di dalam Al-Quran disebut sebagai perempuan yang benar, yang jujur, yang baik, yang soliha, melahirkan seorang anak, laki-laki, yang salah satu Rasul utusan Nabi, utusan Allah. Apa sebabnya Ustaz kalau saya menengok salib, menggigil hati saya, setan. Karena di salib itu ada jin kapir. Dari mana masuknya jin kapir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri atau ke kanan? Dipanggil jin kapir. Haleluya. Ustaz. Mati kakun. Alhamdulillah. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh Youtube. Tentu juga teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas sopan yang menghormati orang lain. Saya juga minta kabar teman-teman untuk terus mendukung saya Dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman Sehingga ada banyak orang yang mengetahui informasi dan kebenaran yang disampaikan melalui channel ini Tuhan memberkati kita teman-teman Saat ini saya dalam perjalanan ada urusan sebentar teman-teman Tetapi saya sangat diberikan beban untuk memberikan sebuah tanggapan Terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad Ketika dia menghadiri podcast daripada Daniel Mananta tetangga kamu Kita bisa lihat dan sangat viral teman-teman Bagaimana Abdul Somad memberikan sebuah pernyataan-pernyataan yang begitu baik dan lantas untuk dihargai Ketika dia berkata bahwa tidak ada seorang pun muslim atau islam yang mencela Nabi Isa dan Mariam Tentu baiklah demikian seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad Tetapi kita harus jujur dengan fakta Kita harus jujur dengan keadaan Kita harus jujur bahwa jauh panggang dari api teman-teman Bahwa Abdul Somad ketika menyatakan itu Rasa-rasanya hanya sebuah penghiburan diri Atau cara diri untuk menunjukkan menutupi sesuatu hal yang pernah ia lakukan Tentu saya tidak ada anti, tidak mencela, tidak juga membenci opini atau pernyataan-pernyataan Abdul Somad Tetapi kita harus jujur bahwa Apa yang terjadi di negeri ini sudah sangat terlalu membludak Bagaimana orang-orang muslim, oknum-oknum muslim itu mencela Bahkan juga menghina Yesus itu sendiri Nah, apapun yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad Di dalam videonya itu sejenak langsung gugur dan dibantah oleh videonya sendiri Dan oknum muslim yang notabene langsung menghina Yesus Dan kita tahu sebab terjang digital daripada Ustadz Abdul Somad Rasa-rasanya itu justru menampar dirinya sendiri Ketika dia berbicara, memberikan pernyataan-pernyataan Bahwa tidak ada Islam, oknum Islam yang mencela Nabi Isa Atau Yesus yang menurut mereka selama ini Bagaimana video ini teman-teman? Mari kita lihat dan jangan skip Untuk yang lainnya jangan baper, lihat dulu dan cerdas Kita harus jujur bahwa oknum-oknum itu selalu melakukan seenaknya sendiri Ini dia teman-teman videonya Berikutnya dimana Ustadz Somad mengatakan tidak ada muslim yang mencela Yesus dan Maryam Mari kita saksikan Isa al-Masih itu untuk seorang uas itu seperti apa sih? Kami wajib mengimani siapa yang tidak percaya kepada Nabi Isa Berarti dia tidak percaya kepada Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad Tapi keyakinan kami kepada dia adalah seorang rasul utusan Tuhan Yang diutus kepada Bani Israel untuk menyelamatkan manusia Jadi kami tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Maryam Tidak ada orang Islam yang akan mencela Nabi Isa dan Maryam Karena mereka di dalam Al-Quran disebut sebagai perempuan yang benar, yang jujur, yang baik, yang soliha Melahirkan seorang anak, laki-laki yang salah satu rasul utusan Nabi, utusan Allah Iya, jadi Ustadz Somad mengatakan bahwa tidak ada orang Islam atau Muslim yang akan mencela Nabi Isa dan juga Maryam Begitu ya Tapi, saya tidak tahu bagaimana menurut teman-teman semuanya ya Menurut saya kok pada kenyataannya di lapangan itu lain cerita Ustadz Somad Kenyataannya di lapangan itu lain cerita Mari kita saksikan dulu ya Yesus itu bukan Tuhan, tapi anjing buduk yang kelaparan Yesus itu bukan Tuhan, tapi anjing buduk yang kelaparan Israel itu bukan negeri yang dijanjikan Tapi negeri yang dijanjikan akan dihancurkan oleh Allah SWT Anda baru menyaksikan satu video di mana ada seorang oknum Seorang oknum dari agama yang disebutkan oleh Ustadz Abdul Somad Yang katanya tidak akan pernah menghina Isa dan Maryam Kita saksikan lagi pada kenyataannya di lapangan lain cerita juga nih Kita lihat perkataan seorang ini Apa sebabnya Ustadz kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan Karena di salib itu ada jin kapir Dari mana masuknya jin kapir? Karena ada patung Kepalanya ke kiri atau ke kanan Dipanggil jin kapir Oke, pada kenyataannya Ustadz Abdul Somad Ketika Anda mengatakan muslim yang menghina Isa itu tidak ada Pada kenyataannya kok kayaknya banyak ya Pada kenyataannya kok banyak ya Bahkan ketika saya mempersiapkan live dari channel ini pun Tadi sudah ada komentar ya Siapa sih yang berteman dengan iblis paling oten-oten Kristen-kristen penyembah orang mati yang di tiang gantungan itu Iblis sadar dong Masa Yesus Tuhanmu yang mengajarkan kebaikan malah ditantang umatnya Jadi saya nggak tahu ini mungkin dia agamanya agama lain kali ya Agama, nggak tahu agama ya mungkin anggaplah agama Rinso Atau agama jam dinding begitu ya Yang mungkin menghina tentang oten penyembah Orang mati di tiang gantungan katanya ya Kita terbiasa dengan Hinaan-hinaan yang diarahkan kepada Yesus Hinaan-hinaan yang diarahkan kepada Tuhan kami Dan masalahnya Pak Somad ya Pak Ustadz Abdul Somad Di lapangan tidak seperti yang Anda katakan Begitu ya Tapi Taukah Anda Kenapa kami nggak pakai demo Aksi berjilid-jilid ketika berhadapan dengan penghinaan-penghinaan Kayak begini Kami nggak perlu demo-demo Kami nggak perlu sampai gimana-gimana Ya karena Kami meneladani Yesus Ya Kami meneladani Yesus Bahwa Yesus itu mengajarkan untuk mendoakan musuh Dan Yesus mengampuni orang yang bersalah kepadanya Bahkan para murid Yesus pun tidak pernah memakai cara kekerasan Itulah sebabnya kenapa orang Kristen Tidak pernah Lebai Kalau misalnya ada simbol-simbol agamanya yang dihina itu nggak lebai Ya kita biasa aja Begitu Kalau ada Kalau ada klarifikasi kami klarifikasi Kami nyatakan kebenaran kami nyatakan Tapi kami nggak perlu sampai demo-demo berjilid-jilid nggak usah Begitu ya Kenapa? Karena memang Yesus yang mengatakan Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat Bersuka cita dan bergembiralah karena upamu besar di sorga Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu Jadi maaf Pak Ustadz Ketika Anda mengatakan Tidak ada Islam yang menghina Kayaknya Anda salah ya Dan ya Saya kira Daniel menantang mungkin Anda juga harus membuka mata lah Begitu ya Tapi ya sekali lagi bagaimana menurut teman-teman ya Bagaimana menurut teman-teman Silahkan teman-teman komentar Apakah perkataan Pak Abdul Somad ini Atau Ustadz Abdul Somad ini Benar Begitu ya Oke kita saksikan lagi Perkataan dari Ustadz Abdul Somad Kita balik lagi Dia mengatakan Quran memuliakan kisah Ada kisah mujizat nabi Isa yang berbicara Mari kita saksikan Jadi kami Tidak mungkin menuduh yang tidak-tidak kepada Mariam Kepada orang Yahudi menuduh Mariam adalah pezina Maka lahirlah seorang anak zina Makanya dalam surat Mariam itu dijelaskan Saat dia melahirkan anaknya itu Maka datanglah pendeta-pendeta Yahudi Apa kata mereka Bapakmu bukan orang jahat Ibumu bukan wanita Tuna Susilah Kok bisa kamu hamil Tapi saat itu Mariam Dia diam Dia hanya menunjuk kepada Bayinya Dan terjadilah mujizat Anak itu berkata Ini Abdullah Aku adalah hamba Tuhan Tuhan memberikan Alkitab kepada Jadi Islam menempatkan Nabi Isa dalam ajaran Islam Menempatkan Nabi Isa Tidak sebagai anak zina Tapi dia sebagai Rasul utusan Allah Membersihkan dari tuduhan-tuduhan Oleh orang Yahudi Kepada Nabi Isa AS Jadi tidak Sangat-sangat tidak mungkin Mungkin ada orang Islam melecehkan Mariam dan Isa Tidak ada orang Islam Yang akan mencela Nabi Isa dan Mariam Karena mereka di dalam Al-Quran Disebut sebagai Perempuan yang benar Yang jujur Yang baik Yang soliha Melahirkan seorang anak Laki-laki yang salah satu Rasul utusan Nabi Utusan Allah Ya teman-teman Jadi Ustadz Abdul Somad Di dalam video ini Sebenarnya terlihat Bagaimana dia berusaha Untuk memberikan Sebuah kesan yang positif Tentang Islam Di hadapan Daniel Mananta Jadi dia Menceritakan Bagaimana Islam itu Membela Mariam Yang dituduh oleh Orang-orang Yahudi Bahwa Mariam ini Berjinah Atau hamil Di luar nikah Dan Ustadz Abdul Somad Mengeluarkan Sebuah ayat Quran Yang mengatakan Bahwa Bayi Isa itu Sejak kecil Bisa melakukan Mujisat Yaitu berbicara Dan menyebut dirinya Sebagai Abdullah Atau Abdi Allah Yang kepadanya Dipercayakan Kitab Injil Oke sih Kedengarannya Apa namanya Kedengarannya baik Kedengarannya baik Dan kita hargai saja Ya saya sih berharap Bahwa memang Ustadz Abdul Somad Sudah Berubah Begitu ya Saya berharap Ustadz Abdul Somad itu Jadi Baikan Begitu ya Saya berharap demikian Mereka tidak Benar-benar yakin Sudah membunuh Isa Anak Mereka heran Kenapa kalian tangkap Aku Kenapa kalian tangkap Aku Bahkan dia tertawa Kenapa kalian tangkap Aku Bahwa yang membunuh Judas itu adalah Tokoh Yehudi Tidak diragukan lagi Filmnya dibuat oleh Mel Gibson Mel Gibson Membuat film Bahwa Penangkapan itu Dipelopori oleh Yehudi Judul filmnya The Passion of Christ Penderitaan Jesus Christus Maka ketika itu Orang Yehudi Amerika Memunjuk rasa di jalan Karena itu Akan memberikan Presiden Buruh Mengatakan Kami tidak terlibat Dengan pembunuhan itu Tapi sejarah berkata Mereka lah Yang terlibat Membuluh Nabi 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 Isa Mereka ikut Bunuh Tapi Allah selamankan Apakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah ingin dibunuh Oleh orang Yehudi Ya Ketika Nabi datang Ke kampung Yehudi Khaybar Lalu di kampung Itu mereka bertanya Muhammad Kamu senang makanan Makan apa Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sahabat menjawab Muhammad itu Suka makanan Kaki kambing Bagian depan Oh Itu juga ya Maka mereka Sukuhkan kaki kambing Bagian depan Kita Kalau ada tamu Kita tanya makanan Ustaz suka makan apa Ustaz suka minum apa Kita mau Kasih yang terbaik Mereka Rupanya Oke teman-teman Yang dekat Soleh Tuhan Kita sudah menyimak Apa yang disampaikan Oleh Ustaz Abdul Somad Dalam video Yang dikupas Oleh Andre Tunggal Kalau mau teman-teman Lihat lebih lengkapnya Ada di channel Andre Tunggal Itu sangat baik Untuk kita simak Sebagai perbandingan ilmu Secara sejarah Untuk membedakan Apakah pernyataan-pernyataan Abdul Somad ini Benar-benar Sesuai dengan Fakta yang terjadi Mulut ini Bisa saja Memberikan bahasa-bahasa Yang indah baik Tetapi Kadang-kadang Realita di lapangan itu Berbanding terbalik Saya tidak tahu Teman-teman Menilai seperti apa Bukan berarti Saya anti Abdul Somad Tapi kita harus jujur Dengan sebuah Sepak terjang Kita dapat menilai Perlakuan ilmu Seseorang itu Cerdas atau tidak Ketika ilmu Yang diterapkan itu Dinyatakan itu Itu dapat diterapkan Dalam kehidupan Sehari-hari Bagaimana menghormati orang lain Bagaimana mengajarkan Sesuatu yang baik Yang benar Dan itu dilakukan oleh Oknum itu Nah teman-teman Saya tidak tahu Bagaimana penilaian teman-teman Tetapi Kalau memang ada penilaian teman-teman Tolong tulis di kolom komentar Bagaimana reaksi teman-teman Melihat Apa yang disampaikan Oleh Ustadz Abdul Somad Maka Yang pertama Sampaikan Kita harus akui Bahwa Apa yang disampaikan Oleh Ustadz Abdul Somad Itu Baik adanya Baik Ya Baik Yang kedua Tetapi Abdul Somad sendiri Pernah Dan sepak terjang Di dalam digitalnya Pernah Menghina Yesus sendiri Saya harus jujur Dan keras mengatakan itu Menghina Yesus sendiri Ya Kita tidak perlu Menutupinya Bahwa Apa yang disampaikan Oleh Ustadz Abdul Somad Yang baik itu Justru gugur Ketika kita menunjukkan Video-video Dari Pak Adel Abdul Somad Di lain waktu Bukan di depan Daniel Mananta Itu justru menghina Yesus Lalu pertanyaannya Benarkah Pak Abdul Somad Tidak ada yang mencela Nabi Isa Yang kalian anggap itu Yesus Terus bagaimana Dengan videomu Bagaimana dengan Oknum Muslim ini Dan oknum-oknum Islam Yang lainnya Kamu tidak jujur Apa yang kamu sampaikan Itu benar Baik Dan itu indah Tetapi faktanya Itu Jauh daripada Kebenaran Perlakuan Teman-teman Ya Jadi jangan terlalu Memberikan sebuah Pernyataan-pernyataan Yang seolah-olah Wow Tapi Ketika ditunjukkan Sepak terjang Dan sejak digitalmu Justru Pernyataanmu itu Menunjukkan Kemunafikan Dan juga Ketidak benaran Apa yang kamu sampaikan Ilmu Idealnya memang Seperti itu Tetapi Prakteknya itu loh Yang nol Justru kamu sendiri Yang pernah menghina Saceramahmu Jadi Benarkah Tidak ada yang mencela Kamu sendiri Telah mencela Telah menghina Telah mempraktekkan Bagaimana Yesus disalib Jin kafir Dan segala macamnya Kamu menghina siapa Menghina Yang lain Menghina Yesus yang lain Atau Yesus Yesusan Ya Jadi Abdoul Solmat Hati-hati Maksudnya adalah Begini Kamu berbicara Kamu praktekin itu Bagus kok Yang kamu sampaikan Tapi jauh dari Kenyataan Nah yang seriusnya teman-teman Kita dihebohkan beberapa hari ini Bagaimana Ormas MUI Di Cilagonia teman-teman Mereka Mengajak wali kotanya Untuk Menolak pendirian gereja Teman-teman Apakah ini bentuk Daripada apa yang disampaikan Oleh Abdul Somad Ini adalah Nah Mari kita cerdas Mari kita terdidik Kalau kita pengen Terbangun toleransinya Perhatikan Harus memberi ruang Kepada orang Yang berbeda Keyakinan dengan kita Seharusnya Kalau kita mengajarkan Sesuatu yang baik Maka kita harus memperhatikannya Abdul Somad Nyata-nyatanya Manis Ketika di depan Daniel Mananta Tapi fakta Dan jejak digitalnya Membongkar Siapa dirinya Kita tidak anti Tetapi buktikan Dari Tindakanmu Abdul Somad Ya Sampai disini Bersia teman-teman Semoga teman-teman Muslim boleh menyadari Hati-hati Dan kita tetap Jangan terlalu Terpukau Dari omongan orang Ketika mereka ngomong Ya mungkin benar Dan baik Tapi Aksinya Pelaksanaannya Itu Sama gak Dengan apa yang disampaikan Itu penting Ya Sedaraku Mari kita terus dukung Supaya Apa yang disampaikan Abdul Somad Dapat diterapkan dengan baik Sekali lagi Kita tidak anti Apa yang disampaikan Itu baik Tetapi justru Saat itu pun Pernyataannya gugur Oleh karena Tindakan dan jejak Digital daripada Abdul Somad Sampai disini Bersia teman-teman Jangan lupa tekan Tombol subscribe Like, komen, dan share Sebanyak mungkin Sehingga sampai ini Kepada Ustadz Abdul Somad Sehingga dia boleh Belajar dan berkaca Atas apa yang dilakukannya Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya